selamat menikmati harus akikah terlebih dahulu, akikah lagi atau tidak ya buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang mencari kerja teman-teman ya mencari kerja ini perjuangan setiap orang ya bisa laki-laki, bisa perempuan namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum suhanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggagamah silah akan tanyakan langsung di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah mencari kerja dengan menggunakan jasa agensi? Pohon pencerannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mencari pekerjaan melalui agen atau berantara maka ini dibenarkan pada asalnya dengan catatan bahwa si agen ini memang dia berusaha ya untuk mencari pekerjaan yang layak kepada si peminta dengan cara-cara yang syarih tentunya nah apakah ketika jasa yang diberikan oleh seorang agen ini ya kepada orang lain yang lalu dia minta upahnya maka tidak masalah dan ini disebutkan oleh Allah sebagai jialah atau ju'lah artinya imbalan yang diberikan kepada seorang ketika seorang itu berhasil dalam melakukan satu pekerjaan begitu dan ini tentu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dalam surah Al-Ma'idah yang kedua itu telah menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan maka tidak mengapa namun jangan sampai ada disana yang disebut dengan sogok menyogok karena Nabi SAW melaknat la'anan Nabi SAW al-Rashi wal-Murtashi Nabi SAW melaknat orang yang menyogok dan yang disogok menyogok dan yang meminta sogok atau yang disogok si penyogok dan yang disogok dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW jadi yang murni-murni aja gitu jadi dengan jasa yang diberikan kepada si agen ini boleh gak itu gak masalah itu kan karena dia lelah gitu yang gak boleh itu ketika nanti terjadi ketika masuk itu masuk ke dalam pekerjaan itu nanti mungkin orang dalam lah istilahnya gitu kan atau sapamnya atau siapanya yang harus diberikan sejumlah uang dan ini tidak boleh kenapa? karena mereka sudah mendapatkan wibalan dari pekerjaan mereka yang dilakukan disitu maka tidak boleh mereka ini mengambil tips atau diberikan tips tidak dibenarkan karena mereka sudah mendapatkan imbalan dari apa yang sudah mereka lakukan dari pihak perusahaan mereka jadi kalau sebatas hanya agen yang kita berikan upahnya maka tidak ada masalah karena dia melakukan pekerjaannya karena dia melakukan usaha yang itu untuk kita dan dia sudah lelah maka jasanya dibayarkan itu tidak mengapa tapi hindarkan jangan sampai dilakukan sogok menyogok kepada pihak lain yang dilakukan oleh agen-agen tadi melalui dia memang tapi uangnya dari kita supaya kita mulus masuk pekerjaan itu maka ini tidak dibenarkan ya Wallahu ta'ala iya syukur jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah menggunakan jasa agensi ketika kita ingin mencari kerja teman-teman ini dibolehkan teman-teman namun ada catatan tentunya hal ini dibolehkan apabila yang pertama kerjaan yang kita dibantu carikan ini adalah kerjaan yang memang sesuai dengan skill kita yang layak dan syari'i teman-teman ya tidak melanggar misalnya misalnya nih yang melamar kerja perempuan ya kemudian dicari'in kerja yang mungkin di tempat kerja tersebut ya harus membuka aurat dan sebagainya nah ini gak syari'i teman-teman ini tidak dibolehkan kemudian yang kedua catatannya adalah kalau seandainya kita sudah memakai jasa agensi artinya kita bekerja sama dengan perusahaan agensi tersebut dan ini ada mungkin jasa ya atau kita memberikan uang jasa kepada perusahaan tersebut ini dibolehkan yang tidak dibolehkan adalah ketika kita sudah ketika salah seorang pegawai dari agensi tersebut itu menggunakan sogok-menyogok kepada perusahaan lain yang mungkin dia ada kenalan orang dalamnya dan kita memberikan uang sogokan tersebut gitu ya atau kita memberikan ya istilahnya salam tempel lah ya dengan tujuan agar proses kita itu disegerakan mungkin bisa masuk tanpa ada embel-embel lain gitu intinya kita menyogok bahkan dengan menggunakan jasa agensi tersebut nah ini tidak dibolehkan teman-teman jadi yang dibolehkan adalah ketika kita menggunakan jasa agensi kita berikan apa namanya keterangan tentang diri kita kita skillnya dimana dan lain sebagainya kemudian mereka membantu mencarikan dan kita bekerja sesuai dengan kelayakan kita dengan skill kita tidak ada tambahan uang sogok-menyogok ataupun bahkan uang tips untuk pegawai dari perusahaan agensi tersebut wallah-wallah teman-teman semoga terserahkan dan ini semoga kita semua dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan khususnya buat teman-teman yang sedang berjuang mencari pekerjaan ya sahabat kurang muslim pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosat dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 apabila untuk semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya rucar di bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit untuk diri mohon maaf apabila salah kata kita akhiri dengan doa kabratul majelis subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!